7 Misteri Tak Terungkap Dari Area 51, Tempat Paling Rahasia Di Bumi Ironi adalah majas paling tepat untuk menggambarkan area 51. Mengapa? Karena tempat tersebut adalah tempat paling tertutup, paling rahasia, namun juga paling terkenal. Sebuah basis militer yang terletak di dekat Groom Lake, Nevada, Amerika Serikat ini mulai mencuat namanya sejak era Perang Vietnam. Meski demikian tak ada yang memahami sebenarnya area 51 itu apa. Karena kemisteriusannya, mulai muncul mitos dari tempat tersebut, di mana tempat tersebut dianggap sebagai tempat berbuat kejahatan hingga tempat turunnya alien. Berbagai hal yang mungkin terjadi di area 51 sebenarnya adalah eksperimen militer rahasia, percobaan teknologi canggih untuk militer, serta berbagai hal yang sebenarnya tak perlu dibuka ke publik. Berikut beberapa misteri yang tak terungkap dari tempat paling rahasia di bumi area 51. Cahaya Misterius Tak ada yang salah dengan cahaya. Namun akan jadi misteri bagi masyarakat, bila cahaya tersebut muncul di langit tempat yang dimasuki saja tidak boleh. Ada sangat banyak saksi yang melihat bahkan memotrek cahaya aneh yang muncul di langit area 51. Menurut pernyataan resmi, hal tersebut adalah pesawat militer rahasia yang keberadaannya tak diungkap ke publik. Namun menurut banyak saksi mata, cahaya tersebut terlalu aneh jika dihasilkan dari pesawat. Para saksi mata menyebut bahwa cahaya tersebut muncul dengan pola berjalan yang aneh seperti zigzag atau menyiku. Tentu masyarakat berpikir bahwa ini adalah alien, namun belum ada yang bisa membuktikannya hingga sekarang. Kecelakaan Pesawat Rahasia Pada tahun 1955, sebuah koran di Amerika Serikat melaporkan adanya kecelakaan dari sebuah pesawat rahasia di area 51. Penerbangannya pun merupakan penerbangan rahasia. Dilaporkan ada 14 orang di dalam pesawat tersebut ketika menghujam tanah. Dipercaya penumpangnya adalah para ilmuwan dan prajurit militer. Masalahnya, tak ada yang tahu dengan pasti siapa saja yang ada di pesawat tersebut dan dalam tujuan apa penerbangan tersebut. Terlebih lagi dari semua tempat yang ada, mengapa jatuhnya tepat di area 51? Kecelakaan UFO yang diliput koran lokal Salah satu kejadian terbesar yang terjadi di area 51 terjadi 70 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1947. Kejadian yang dikenal sebagai Roswell Before Christ ini merupakan dugaan adanya alien di sekitar area 51. Cerita ini berawal dari seorang peternak yang pergi untuk memeriksa hewan-hewan ternaknya dan menemukan puing-puing besi yang cukup mencurigakan. Ia lalu melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib dan keesokan harinya muncul berita tentang kecelakaan balon cuaca. Dari berita ini, banyak orang yang menyelidiki lebih lanjut. Berbagai hal dilakukan mulai dari mengambil gambar, menggambar perakiraan kejadian, hingga mewawancarai banyak saksi mata. Akhirnya disimpulkan oleh masyarakat bahwa ini adalah kecelakaan alien. Hal ini bahkan diabadikan di sebuah surat kabar dengan judul mengandung kalimat piring terbang yang jatuh di peternakan. Pemerintah Amerika Serikat pun membantah semua kelima masyarakat tentang keberadaan alien. PEMBUANGAN LIMBA NUKLIR Alien dan UFO mungkin masih terasa tidak masuk akal. Namun penyelidikan selanjutnya mengacu ke hal yang cukup serius, yaitu pembuangan limba nuklir. Penyelidikan ini dilakukan oleh koresponden acara televisi 60 Minutes, Leslie Stahl, dan dia bersedia membawa banyak orang untuk menyelidikinya. Salah satunya adalah mantan petugas keamanan Area 51 yang mengklaim udara beracun di sana membuatnya mengalami gangguan pernafasan yang haidnya diberi kompensasi kesehatan oleh pemerintah. Menurutnya, udara di sekitar gerbang perjagaan Area 51 berbau seperti cat mobil. Meski demikian, hal ini belum terungkap kebenarannya. Tak ikut campurnya, NASA. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Amerika Serikat melalui NASA dan para ilmuwan di dalamnya mengakui kalau alien itu ada. Usaha untuk mengontak atau menangkap sinyal dari spesies di luar bumi tersebut telah dilakukan sekuat tenaga. Meski demikian, pemerintah Amerika Serikat sendiri memberikan informasi yang sangat minim terhadap hal tersebut. Terlebih lagi, terdapat klaim bahwa tak ada alien yang pernah mendarat di Area 51. Sebuah plot terbalik Berbagai misteri terkait Area 51 memunculkan banyak tanda tertanya di masyarakat. Masyarakat pun menyimpulkan sendiri banyak hal terkait misteri tersebut. Salah satu yang paling masuk akal di samping soal alien maupun nukir adalah soal pengalihan isu. Benar, pemerintah Amerika Serikat sengaja menarik atensi masyarakat ke tempat misterius ini seakan-akan tersembunyi hal besar di sana. Padahal tidak ada sesuatu apapun di sana. Alih-alih, plot terbalik ini digunakan untuk menyembunyikan tempat rahasia lain yang benar-benar menyimpan hal besar tersebut. Banyak yang menyebut tempat rahasia yang asli adalah di Dulce, New Mexico. Fasilitas di Dulce tersebut juga salah satu yang paling rahasia dan terlarang di dunia. Tentu tak ada yang bisa membuktikan hal ini. Area 51 itu sendiri Di samping semua hal tersebut, sebenarnya tak ada yang tahu Area 51 itu apa. Tak ada yang punya bukti paling kuat yang menunjukkan apa itu Area 51. Berbagai acara televisi dan banyak videografer dokumenter mencoba menggali informasi di sana tanpa adanya hasil memuaskan. Tak ada yang bisa dipercaya secara penuh jika menyebutkan soal Area 51. Bahkan berbagai properti hanya diambil gambarnya dari udara dalam jarak pandang yang terlalu jauh. Gambar alien dan UFO pun tidak dalam resolusi terbaik. Serta berbagai wawancara warga sekitar ataupun mantan petugas bukan hal yang bisa dipercaya secara penuh. Hal ini membuat Area 51 sendiri merupakan misteri. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!